Nah kita bahas pertemuan yang kemarin ada yang kurang ya Yaitu mengenai golongan pembeli dan penjual Setelah membahas mengenai terjadinya keseimbangan harga Nah sekarang kita belajar mengenai golongan pembeli dan penjual Kemarin UTSnya tidak sampai ini ya Cuma sampai bagaimana terbentuknya keseimbangan harga Oke ditinjau dari daya beli ada tiga golongan pembeli dan penjual Yang pertama adalah pembeli super marginal Nah apa sih pembeli super marginal itu? Pembeli super marginal yaitu pembeli yang daya belinya di atas harga pasar Jadi dia golongan menengah atas Kemudian yang kedua ada golongan marginal atau batas Yaitu pembeli yang daya belinya sama dengan harga pasar Kemudian pembeli sub marginal yaitu pembeli yang daya belinya di bawah harga pasar Nah itu kita sekarang sudah mengenal macam-macam pembeli dan penjual Ditinjau dari kekuatan daya beli dari si pembeli dan penjual Kemudian selanjutnya Kita mengenal golongan pembeli dan penjual ditinjau dari kemampuan penentuan harga pasar Ya itu ada tiga juga Yang pertama adalah Oh ya tadi maaf tadi kita pembeli ya Pembeli itu berdasarkan daya belinya Ada super marginal kemudian marginal dan sub marginal Nah cara menghafalkannya gampang ya Kalau super itu dia kan Kalau super itu berarti dia di atas rata-rata Kalau marginal, marginal itu artinya itu batas Dia berarti daya belinya sama dengan harga pasar Kemudian sub marginal itu dia di bawah Jadi ngampalinya itu kalau super berarti dia di atas harga pasar Kemudian kalau marginal berarti batas Kalau sub marginal berarti dia di bawah harga pasar Nah kemudian yang kedua Setelah kita mengenal pembeli Kita mengenal penjual Penjual juga ada tiga macam atau golongan penjual ternyata Dilihat dari kemampuan penentuan harga pasar Yang pertama adalah penjual super marginal Apa sih penjual super marginal itu? Yaitu penjual yang mampu menentukan harga pasar Justru dia malah di bawah harga pasar Dan dia mendapat atau mampu mendapatkan premi produsen Kemudian yang kedua Penjual marginal atau batas Yaitu penjual yang mampu menentukan harga subjektifnya Sama dengan harga pasar Kemudian sub marginal yaitu penjual yang mampu menentukan harga subjektifnya di atas harga pasar Jadi kebalikannya ya Kalau misalnya pembeli super marginal itu dia daya belinya itu di atas rata-rata harga pasar Namun kalau penjual super marginal dia justru mampu menentukan harga jual Di bawah harga pasar Jadi kalau super marginal itu biasanya penjual yang besar Kemudian kalau sub marginal itu penjual yang mampu menentukan harga subjektifnya di atas harga pasar Nah sampai sini kira-kira jelas nggak dari golongan pembeli dan penjual Kalau masalah UTS nanti ya Soalnya Belum ada banyak orang ini yang UTS Sebenarnya sudah saya tidak bisa membalas email UTS satu-satu Tapi saya sudah membuatkan form Bukan form ya Tabel gitu Yang sudah mengumpulkan sudah saya tulis disitu Nama kemudian tanggal pengumpulannya Tanggal berapa Nah disini kan kemarin sudah saya kasih batas untuk pengumpulan tugas ya Namun ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas bahkan sampai sekarang gitu kan Nah Yang mengumpulkan tugas di tepat-tepat waktu nanti ada tambahan poin Kalau Mbak Ratna disini bilang Kalau disitu Kalau UTS pasti nama asli Iya Mbak ada nama asli namun ini apa namanya Ada yang tidak dituliskan nama Facebook Yaudah nanti ini aja ya Nanti saya inilah kasih drawboxnya Ada yang aja nanti dicek ya Satu-satu Apakah nama Mbak-Mbak ini sudah masuk di dalam itu belum Kalau belum nanti saya cek lagi Apakah emailnya sudah masuk atau enggak gitu Nah sekarang kita belajar mengenai perubahan harga keisiimbangan Dalam mekanisme harga di pasar Perubahan harga akan terjadi apabila ada perubahan permintaan dan penawaran Yang dinyatakan dalam hukum harga Atau hukum permintaan dan penawaran Nah apabila penawaran tetap Maka berlaku hal seperti ini Yang pertama adalah Kenaikan permintaan menyebabkan Kenaikan harga Dan jumlah keisiimbangan serta kurva permintaan bergeser ke kanan Nah kedua Penurunan permintaan menyebabkan penurunan harga Dan jumlah keisiimbangan serta kurva permintaan bergeser ke kiri Nah ini Harga keisiimbangan itu dapat berubah apabila ini tadi Terjadi Seperti yang sudah saya bacakan tadi Nah Kita tidak membahas lebih dalam ya Mengenai harga keisiimbangan Karena kemarin kita sudah UTS Dan sekarang kita Lanjut ke Materi Selanjutnya Yaitu di bab Sembilan Yaitu mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi Nah Disini kelihatan enggak Apa namanya Chartnya disini Gambarnya kelihatan enggak Bagannya Konsep Peta konsepnya Nah Disini kita bisa melihat Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi Yaitu terdiri dari yang pertama Ekonomi mikro Kemudian yang kedua Ekonomi makro Nah Ekonomi mikro disini meliputi Masalah ekonomi Kemarin kita sudah belajar ya Mengenai masalah ekonomi ya Kemudian ekonomi mikro Ekonomi makro maaf Juga meliputi masalah ekonomi Namun disini ada perbedaan ya Masalah ekonomi yang dicangkup oleh ekonomi mikro Dengan masalah ekonomi yang dicangkup oleh ekonomi makro Kemudian disini Antara ekonomi mikro dan ekonomi makro bertemu Dan Ada usaha-usaha penyelesaian untuk Mengkombinasikan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro Oke untuk lebih jelasnya Kita lihat slide selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Kok lama ya mbak ya loadingnya Kok lama loadingnya Nah Oke sebelum kita Sambil menunggu Slide mengenai Tadi ya Ekonomi makro dan mikro tadi Kira-kira disini ada yang sudah tahu enggak Apa sih ekonomi makro Ada yang tahu enggak Apa ekonomi makro Kemudian apa ekonomi mikro Perbedaannya antara ekonomi makro dan ekonomi mikro Ada yang tahu Ini kok enggak bisa masuk Kenapa ini Oke Nah sebelum kita Belajar mengenai ekonomi makro dan mikro Sekarang kita belajar mengenai Pembagian ilmu ekonomi Yang pertama Kita mengenal yang namanya ilmu ekonomi teori Atau analisis ekonomi Nah Ekonomi teori Apa sih pengertian dari ekonomi teori Ekonomi teori merupakan Kumpulan teori-teori di bidang ekonomi Yang berusaha menjelaskan Kemudian mencari pengertian Kemudian hubungan sebab akibat atau kausal Dan cara kerja dari sistem ekonomi Nah ekonomi teori merupakan kerangka konsep Yang berangkat dari gejala-gejala konkret Atau nyata ya Yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat Nah gejala-gejala ini Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode-metode tertentu Sehingga dapat dilacak Adanya pelar-pelar tertentu Yang menjembatani peristiwa-peristiwa ekonomi Jadi yang dimaksud dengan ekonomi teori Yaitu isinya Kumpulan teori-teori Di bidang ekonomi Yang disitu berusaha untuk menjelaskan Kemudian mencari pengertian Apa sih ini itu gitu kan Yang berhubungan dengan ekonomi Kemudian mencari hubungan kausal Atau sebab akibat Dan cara kerja dari sistem ekonomi Itulah yang disebut dengan Ilmu ekonomi Teori atau analisis ekonomi Disini jelas gak ya Nah Kenapa sih gitu kan Ilmu ekonomi itu Bermacam-macam gitu kan Nah Kenapa gitu Karena adanya bermacam-macam bidang Yang dipelajari dalam ilmu ekonomi Menjadikan ilmu ekonomi itu terbagi menjadi beberapa cabang Karena Bermacam-macam bidang yang dipelajari tadi Sehingga ada beberapa banyak cabang dari ilmu ekonomi Dan yang pertama ini kita mempelajari ilmu ekonomi teori Atau analisis ekonomi Jadi Yaitu ilmu ekonomi yang isinya itu teori-teori dalam bidang ekonomi Yang berusaha menjelaskan Kemudian mencari pengertian Serta hubungan akibat dan cara kerja sistem ekonomi Nah disini biasanya itu Berupa konsep yang berangkat dari Gejala-gejala nyata atau konkret Yang terjadi di tengah masyarakat Kemudian dianalisis Dengan metode-metode tertentu Dan Bisa ditemukan ya Dilacak adanya pola-pola tertentu Yang dapat menjembatani Peristiwa-peristiwa ekonomi Jadi Dari Ilmu teori ekonomi ini Bisa Apa namanya Dilakukan tindakan preventif Atau kebijakan atau policy Yang sesuai dengan Keadaan ekonomi atau forecasting Prediksi dari ekonomi Keadaan ekonomi selanjutnya Nah Nah ilmu ekonomi Atau ilmu ekonomi teori Atau analisis ekonomi itu Dibagi menjadi dua bagian Yang pertama adalah Ekonomi makro Kemudian Yang kedua adalah Ekonomi mikro Oke Sekarang kita membahas Mengenai ekonomi makro Apa sih ekonomi makro itu Ekonomi makro Membahas tentang cara Bekerjanya sistem ekonomi Sebagai suatu keseluruhan Jadi Kalau ilmu ekonomi makro itu Dia membahas Cara kerja Sistem ekonomi Secara keseluruhan Jadi Secara agregat Tidak secara individu Nah Analisisnya itu Bersifat global Sehingga Tidak memperhatikan Kegiatan ekonomi Yang dilakukan oleh Unit-unit kecil Dalam perekonomian Jadi Dalam ekonomi makro itu Yang dihitung adalah Misalnya contoh GDP Gross domestic product Misalnya Jadi Disini Yang difokuskan adalah Sistem ekonomi Keseluruhan Yang secara global Bukan dari Unit-unit kecil Dalam perekonomian Itu yang disebut Ekonomi makro Kemudian Objek material Dalam Ekonomi makro Itu dimulai dari Mempelajari Susunan perekonomian Dari segala segi Jadi Ketika kita Mempelajari Sistem ekonomi makro Maka kita Harus memulainya Itu dari Susunan perekonomian Dari segala segi Karena kita Akan mempelajari Seluruh Atau Keseluruhan Dari sistem Ekonomi Nah Seperti contoh Misalnya Ketika kita Membicarakan Permintaan Maka yang dimaksud Dalam permintaan Tersebut Bukan permintaan Secara individu Namun permintaan Masyarakat secara Keseluruhan Itulah yang disebut Dengan ekonomi Makro Kemudian Yang kedua Adalah Ekonomi mikro Yaitu Ekonomi Yang secara Khusus Membahas Tentang Cara Bekerjanya Sistem ekonomi Secara Partikular Atau Tertentu Dan Objek Materialnya Adalah Perorangan Atau Perusahaan Satu Persatu Harga Untuk Satu Jenis Barang Tertentu Jadi Kalau Sistem ekonomi Makro Tadi Secara Keseluruhan Kalau Sistem ekonomi Mikro Itu Dia Membahas Individual Atau Perusahaan Satu Persatu Atau Misalnya Membahas Harga Satu Jenis Harga Dari Barang Tertentu Nah Antara Ekonomi Makro Dan Ekonomi Mikro Ini Mempunyai Hubungan Yang Sangat Erat Karena Apa Yang Dibahas Pada Dasarnya Sama Namun Lingkup Saja Jadi Pada Dasarnya Dibahas Itu Sama Namun Lingkup Saja Kalau Makro Itu Dia Secara Keseluruhan Kemudian Kalau Mikro Itu Dia Satu Persatu Nah Perbedaannya Terletak Pada Bagaimana Membahas Membahasnya Atau Objek Formalnya Nah Materi Ekonomi Mikro Berkenaan Dengan Prinsip Prinsip Kemudian Prinsip Prinsip Yang Dipakai Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Sesuatu Perusahaan Itu Kalau Misalnya Mikro Contohnya Sedangkan Kalau Ekonomi Makro Berkenaan Dengan Kebijakan Suatu Negara Dan Masyarakat Yang Sifatnya Dia Menyeluruh Serta Hubungannya Dengan Dunia Luar Jadi Tadi Kalau Misalnya Ekonomi Mikro Karena Dia Lebih Spesifik Atau Tertentu Atau Individual Perusahaan Atau Perorangan Jadi Materi Ekonomi Mikro Itu Berkenaan Dengan Prinsip Prinsip Yang Dipakai Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Suatu Perusahaan Atau Sebuah Perusahaan Sedangkan Kalau Ekonomi Makro Berkenaan Dengan Kebijakan Suatu Negara Atau Masyarakat Yang Sifatnya Dia Menyeluruh Serta Ada Hubungannya Dengan Pihak Luar Yaitu Luar Negeri Tadi Nah Sampai Disini Jelas Mengenai Ekonomi Makro Dan Mikro Yang Merupakan Dari Bagian Dari Ilmu Ekonomi Teori Mbak Ekonomi Kemudian Mbak Rokatun Jannah Mbak Ara Mbak Chasa Mbak Ratna Dan Ini Ada Mas Vicky Selamat Malam Apakah Jelas Mengenai Penjelasan Saya Mengenai Tadi Ekonomi Makro Mikro Yang Merupakan Bagian Dari Ilmu Ekonomi Teori Oke Mbak Ratna Disini Tanya Perbedaannya Apa Miss Tadi Perbedaannya Antara Ekonomi Makro Dan Ekonomi Mikro Gampangnya Gini Cara Menghafalkannya Makro Itu Kan Besar Kemudian Kalau Mikro Itu Kecil Halo Dengar gak Suara saya Kayaknya Tadi Ini Keputus Oke Kita Bahas lagi Perbedaannya Ini Mbak Ratna Tanya Selamat Datang Mas Vicky Dan Mbak Nay Sekarang Kita Sedang Membahas Mengenai Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi Sekarang Kita Belajar Mengenai Yang Pertama Pembagian Ilmu Ekonomi Dan Pembagian Ilmu Ekonomi Yang Pertama Kita Mengenal Ilmu Ekonomi Teori Atau Analisis Ekonomi Nah Ilmu Ekonomi Teori Atau Analisis Ekonomi Itu Dibedakan Menjadi Dua Ekonomi Makro Dan Ekonomi Mikro Nah Disini Mbak Ratna Tanya Apa Perbedaan Antara Ekonomi Makro Dan Mikro Cara Menghafalkannya Adalah Gampangnya Seperti ini Kalau Makro Itu Besar Kalau Mikro Itu Kecil Nah Ekonomi Makro Dia Besar Membahas Secara Keseluruhan Jadi Keseluruhan Membahas Tentang Cara Bekerjanya Sistem Ekonomi Secara Keseluruhan Kemudian Kalau Mikro Dia Secara Khusus Individual Atau Individual Perorangan Atau Individual Perusahaan Atau Kalau Misalnya Membahas Harga Ya Dia Harga Tertentu Dari Barang Tertentu Atau Harga Untuk Satu Jenis Barang Tertentu Seperti Itu Nah Yang Membedakan Disini Lagi Adalah Karena Tadi Ekonomi Mikro Adalah Membahas Secara Keseluruhan Dari Sistem Perekonomian Kemudian Kalau Ekonomi Mikro Dia Secara Spesifik Atau Khusus Dari Individual Atau Perusahaan Berkenaan Dengan Kebijakannya Maka Kalau Ekonomi Mikro Itu Dia Digunakan Keputusannya Itu Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Suatu Perusahaan Nah Kalau Ekonomi Makro Tidak Lagi Suatu Perusahaan Namun Digunakan Dengan Kebijakan Suatu Negara Atau Masyarakat Yang Dia Sifatnya Menyeluruh Agregat Atau Keseluruhan Dan Serta Ada Hubungannya Dengan Dunia Luar Atau Halo Mbak Ratna Jelas Oke Jelas ya Kita lanjut Ke Poin Selanjutnya Nah Tadi Kita Sudah Mengenal Ilmu Ekonomi Teori Atau Analisis Ekonomi Nah Sekarang Kita Tahu Kita Mempelajari Ilmu Ekonomi Selanjutnya Itu Ilmu Ekonomi Deskriptif Apa sih Ilmu Ekonomi Deskriptif Deskriptif Itu Yang namanya Deskripsi Itu Menggambarkannya Deskripsi Itu Menggambarkannya Jadi Ilmu Ekonomi Deskriptif Merupakan Gambaran Keadaan Ekonomi Dengan Mengumpulkan Semua Kenyataan Penting Yang Berhubungan Dengan Persoalan Ekonomi Atau Topik Tertentu Jadi Ilmu Ekonomi Deskriptif Yaitu Merupakan Gambaran Kenyataan Kenyataan Penting Berhubungan Dengan Persoalan Ekonomi Gambaran Keadaan Ekonomi Tersebut Biasanya Dalam Bentuk Angka Angka Jadi Dalam Bentuk Angka Yaitu Dengan Mencatat Peristiwa Ekonomi Jadi Peristiwa Ekonomi Ditranslitkan Kedalam Bentuk Angka Angka Misalnya Contoh Tabel Perkembangan Sektor Industri Tertentu Misalnya Industri Manufaktur Misalnya Atau Keadaan Ekonomi Dari Suatu Negara Tertentu Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pusat Statistik Ada Yang Pernah Buka Data Di Badan Pusat Statistik Halo Ada Yang Pernah Buka Gak Pernah Jadi Indonesia Punya Badan Badan Pusat Statistik Yang Mana Kita Bisa Mencari Informasi Informasi Disitu Mengenai Data Mengenai Perkembangan Penduduk Mengenai Keuangan Pertambangan Pendidikan Dan Lain Lain Dan Disitu Kita Bisa Melihat Perkembangan Atau Disitu Fluktuasi Dari Masing Bidang Misalnya Contohnya Perekonomian Sektor Pertambangan Tahun 2012 Sampai 2015 Misalnya Kita Bisa Melihat Asetnya Aset Dari Sektor Pertambangan 2012 Misalnya Disitu Ada Berapa Miliar Disitu Terus Kemudian 2013 Disitu Ada Record Record Dari Perkembangan Dari Setiap Sektor Kalau misalnya Tadi Sektor Pertambangan Disitu Kita Bisa Melihat Oh Ternyata Sektor Pertambangan Di Indonesia Dari Tahun 2012 Ketang 2015 Seperti Ini Seperti Itu Kita Bisa Melihat Di BPS Nah Seperti Saya Misalnya Ketika Saya Melakukan Apa Namanya Tesis Atau Misalnya Dulu Skripsi Saya Mencari Data Mengenai Perkembangan Bank Misalnya Perkembangan Bank Di Indonesia Aset Aset Bank Di Indonesia Misalnya Nah Total Aset Bank Di Indonesia Bisa Saya Tracking Dari BPS Disitu BPS Menyediakan Data Mengenai Aset Bank Di Indonesia Dari Tahun Misalnya Saya Cari Data Dari Tahun 2012 Sampai 2015 Itu Seperti Ini Kemudian Nanti Kita Olah Nah Tadi Ilmu Ekonomi Di Skrip Tadi Merupakan Gambaran Keadaan Ekonomi Dengan Mengumpulkan Semua Kenyataan Penting Yang berhubungan Dengan Persoalan Ekonomi Atau Topik Tertentu Yang digambarkan Dalam Bentuk Angka Kenapa Dalam Bentuk Angka Karena Ketika Kita Melihat Angka Itu Lebih Cepat Lebih Bisa Terecord Kemudian Angka Tadi Baru Dijelaskan Dalam Bentuk Statement Atau Pernyataan Pernyataan Penjelasan Penjelasan Dengan Bentuk Kata Kata Nah Disini Contohnya Tadi Contohnya Adalah Misalnya Data-data Yang dikeluarkan Oleh BPS Seperti itu Oke Sampai Sini Apakah Jelas Oke Jelas Berkenaan Dengan Ilmu Ekonomi Terapan Ilmu Ekonomi Deskriptif Jadi Kita Mengenal Badan Pusat Statistik Kalau Saya Pengen Tahu Badan Pusat Statistik Bisa Dibuka Websitenya Cari Di Google Website Badan Pusat Statistik Nanti Keluar Websitenya Itu Apa Kemudian Kalau Saya Mau Melihat Contoh Contoh Datanya Bisa Disitu Kita Melihat Oke Mbak Ratna Dan Mbak Rokatun Jana Sementara Jelas Oke Kemudian Yang ketiga Kita Mengenal Ilmu Ekonomi Terapan Tadi Kita Sudah Mengenal Yang pertama Adalah Ilmu Ekonomi Teori Kemudian Yang kedua Kita Mengenal Ilmu Ekonomi Deskriptif Kemudian Kita Mengenal Ilmu Ekonomi Terapan Nah Apa sih Ilmu Ekonomi Terapan Ilmu Ekonomi Terapan Merupakan Terapan Dari Teori Ekonomi Yang namanya Terapan Berarti Kita Mengaplikasikan Jadi Yang artinya Tadi Bahwa Kerangka-kerangka Pengertian Dari Analisis Ekonomi Teori Atau Ilmu Ekonomi Teori Tadi Kalau Ilmu Ekonomi Tadi Berupa Berupa Teori Teori Kemudian Dalam Bentuk Angka Juga Nah Kalau Ilmu Ekonomi Terapan Ini Kerangka-kerangka Pengertian Dari Analisis Ekonomi Teori Atau Ilmu Ekonomi Teori Tadi Itu Digunakan Untuk Membuat Policy Atau Kebijakan Atau Untuk Merumuskan Kebijakan Kebijakan Jadi Analisis Analisis Yang telah Dilakukan Oleh Ilmu Ekonomi Teori Tadi Kemudian Digunakan Untuk Membuat Kebijakan Kemudian Pedoman Pedoman Yang Tepat Untuk Mengatasi Masalah Ekonomi Tertentu Itulah Yang Dinamakan Ekonomi Terapan Jadi Ilmu Ekonomi Terapan Adalah Terapan Dari Teori Ekonomi Tadi Kita Sudah Mempelajari Teori Ekonomi Ekonomi Deskriptif Ilmu Ekonomi Deskriptif Sekarang Ilmu Ekonomi Terapan 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 Dari Ilmu Ekonomi Yang Pertama Tadi Ilmu Ekonomi Teori Berkenaan Dengan Ilmu Ekonomi Terapan Kita Tahu Bahwa Banyak Masalah Ekonomi Yang Bermunculan Di Tengah Hidupan Masyarakat Di Tengah Kita Terhadap Masalah Itu Kita Cari Pemecahannya Dengan Menggunakan Teori Ekonomi Yang Sesuai Dengan Corak Masalah Yang Kita Hadapi Dengan Demikian Ekonomi Terapan Lebih Bersifat Praktis Dengan Menerapkan Pengertian Ekonomi Pada Masalah Masalah Tertentu Jadi Kita Sesuaikan Teori Ekonominya Kita Sesuaikan Dengan Masalah Yang Sedang Kita Hadapi Berkenaan Dengan Spesialisasi Penerapan Pada Bidah Bidah Khusus Menimbulkan Cabang Ilmu Ekonomi Seperti Ekonomi Kooprasi Kemudian Ada Ekonomi Pembangunan Ekonomi Moneter Kemudian Ekonomi Dan Manajemen Perusahaan Ekonomi Internasional Ekonomi Pertamian Dan Lain Lain Jadi Ilmu Ekonomi Tadi Itu Disesuaikan Pengaplikasiannya Disesuaikan Berdasarkan Dengan Masalah Ekonomi Yang Kita Hadapi Ketika Kita Sedang Membahas Mengenai Uang Bredar Misalnya Kita Menggunakan Ilmu Kita Menerapkan Teori Ekonomi Dari Ekonomi Moneter Kemudian Ketika Kita Membahas Tentang Sumber Daya Pertanian Misalnya Kita Menggunakan Atau kita Menerapkan Dari Ekonomi Teori Ekonomi Pertanian Seperti itu Jadi Disesuaikan Dengan Masalah Yang Kita Hadapi Sampai Sini Kira-kira Apakah Jelas Mengenai Ilmu Ekonomi Terapan Jadi Disini Kita Hanya Sampai Ini Jadi Kita Sebatas Pengenalan Dulu Apa Apa Namanya Apa Saja Ilmu Ekonomi Kita Mengenal Ada Ilmu Ekonomi Teori Kemudian Ilmu Ekonomi Deskriptif Kemudian Ada Ilmu Ekonomi Terapan Mengenai Ternyata Ilmu Ekonomi Terapan Itu Kan Spesifik Tergantung Dengan Masalah Kita Ada Yang Namanya Ekonomi Pertanian Ekonomi Monetar Dan Ada Kita Is Sesu Dises Kita Disini Hanya Mengenal Sistem Ekonomi Terapan Jadi Tidak Perlu Dipikir Yang Berat Berat Ada Ekonomi Terapan Ada Ekonomi Internasional Ekonomi Pembangunan Itu Apa Kita Tidak Perlu Berpikir Jauh Kesitu Dulu Kita Belajarnya Baru Sampai Status ini, yaitu mengenai macam-macam dari ilmu ekonomi nah ini ada Mbak Darsem ya, oke Mbak selamat malam kita sekarang sedang membahas mengenai macam-macam ilmu ekonomi jadi ilmu ekonomi itu ada tiga, yang pertama ada ilmu ekonomi teori atau analisis ekonomi, kemudian yang kedua ilmu ekonomi deskriptif, dan yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan, nah kira-kira disini ada Mbak Ara, kemudian Mbak Chasa, Mbak Ratna, Mas Viki Mbak Nahisya, Mbak Darsem baru masuk ya Mbak Rokatun Janah, apakah jelas sudah jelas mengenai ini jenis-jenis ilmu ekonomi kalau sudah jelas, saya lanjutkan ke penjelasan selanjutnya oke, sementara jelas ya, nanti kalau sudah, ini kalau tidak jelas, langsung ditanyakan kita bahas bersama-sama kemudian setelah kita membahas mengenai macam-macam ilmu ekonomi sekarang kita belajar selanjutnya, yaitu mengenai kedudukan ilmu ekonomi dalam ilmu-ilmu sosial lainnya nah, sebagai cabang dari ilmu sosial ya jadi, ilmu ekonomi merupakan cabang dari ilmu sosial nah, ilmu ekonomi dapat dikatakan sangat pesat perkembangannya dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain dalam lingkup ilmu sosial jadi, tadi ya ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang disitu dia dikatakan sangat penting sangat pesat perkembangannya dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial yang lainnya kenapa ya? karena perkembangan ilmu ekonomi dengan ilmu lainnya telah terjadi misalnya ilmu ekonomi dengan ilmu politik misalnya, dapat menimbulkan teori sekaligus dapat, apa namanya terbentuk teori sekaligus ya ilmu baru, contohnya misalnya politik ekonomi yaitu ilmu politik yang ada hubungannya dengan ekonomi contohnya misalnya kebijakan ekonomi nah, dengan geografi misalnya bisa timbul ekonomi in industri kemudian dengan sejarah mendapat ada yang namanya sejarah ekonomi ketika kita mempelajari mengenai sejarah-sejarah perekonomian jadi, kedudukan ekonomi dalam ilmu-ilmu sosial seperti tadi politik kemudian geografi dan sejarah misalnya itu dia dapat berkaitan gitu jadi selain dia itu apa namanya bukan hanya untuk perkembangan sendiri melainkan juga untuk memberikan sumbangan terhadap pemecahan masalah yang ada hubungannya dengan kebutuhan manusia penjelasan seperti ini apabila melihat objek material dari ilmu ekonomi yang antara lain meliputi produksi contohnya misalnya salah satu ketika kita mempelajari ekonomi kan kita mempelajari produksi kemudian distribusi kemudian pembangunan terus sistem moneter moneter itu mempelajari uang beredar itu yang namanya moneter kemudian ada perdagangan dan misalnya dunia usaha nah, selanjutnya melihat objek formalnya yang menyangkut kemakmuran manusia semua itu tadi itu kan tujuannya adalah untuk kemakmuran manusia nah, ilmu ekonomi ternyata disini bukan hanya untuk perkembangan sendiri bukan hanya untuk perkembangan dari ilmu ekonomi sendiri melainkan juga memberikan sumbangan terhadap pemecahan masalah dalam hubungannya dengan kebutuhan manusia yang pada gelirannya dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia jadi, ketika kita belajar mengenai kedudukan ilmu ekonomi dalam ilmu-ilmu sosial ternyata tadi ya ilmu ekonomi itu dia dikatakan sangat pesat perkembangnya dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain dalam lingkup ilmu sosial nah, ilmu ekonomi itu dapat bermacam-macam gitu atau ketika dia disandingkan dengan ilmu politik itu dapat menjadi misalnya politik ekonomi ketika dia disandingkan dengan sektor geografi misalnya, cabang ilmu geografi bisa timbul dengan ekonomi industri nah, ketika dia dipertemukan dengan sejarah menimbulkan yang namanya sejarah ekonomi jadi, dia luas gitu ilmu ekonomi itu luas gitu bisa disandingkan dengan ilmu-ilmu ekonomi lainnya nah, ketika kita mempelajari ilmu ekonomi kita juga akan belajar mengenai produksi distribusi, pembangunan, moneter dan perdagangan lain-lain tadi ya nah, tujuan dari yang kita pelajari yang kita mempelajari ilmu-ilmu ekonomi itu kan tadi untuk kesejahteraan manusia jadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ilmu ekonomi itu bukan untuk perkembangan tidak hanya ya tidak hanya untuk perkembangan dari ilmu ekonomi itu sendiri melainkan juga memberikan sumbangan terhadap pemecahan dalam hubungannya dengan kebutuhan manusia yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran dari umat manusia jadi, tadi ya kedudukan ilmu ekonomi dalam ilmu-ilmu sosial adalah sebagai seperti yang sudah saya jelaskan tadi jelas ya mengenai kedudukan ilmu ekonomi dalam ilmu-ilmu sosial halo ini sudah rame ya dan tinggal beberapa menit lagi oke, jelas ya selanjutnya kita belajar mengenai hukum ekonomi tadi kan kita sudah mengenal bahwa ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial ya yang menyelidiki mengenai peristiwa-peristiwa ekonomi nah, ketentuan-ketentuan yang menerangkan pola hubungan antar peristiwa ekonomi disebut sebagai hukum ekonomi jadi, hukum ekonomi merupakan tadi yaitu ketentuan-ketentuan yang menerangkan pola hubungan antar peristiwa-peristiwa ekonomi itu namanya hukum ekonomi jadi, hukum ekonomi itu adalah ketentuan yang namanya hukum kan ketentuan ya nah, ketentuan mengenai apa? yaitu ketentuan yang menerangkan isinya itu menerangkan pola hubungan antar peristiwa ekonomi jadi, ketentuan yang disitu itu menerangkan pola-pola hubungan antar peristiwa ekonomi jadi, peristiwa ekonomi itu memiliki pola-pola hubungan seperti itu seperti itu ya nah, ketika kita tadi kan ada hubungan-hubungan atau pola ya dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain dalam hukum ekonomi tadi nah, pola-pola hubungannya itu apa saja? ternyata ada dua yang pertama adalah hubungan sebab-akibat atau disebut juga hubungan kausal yang namanya kausal itu sebab-akibat ya apa artinya? yaitu hubungan peristiwa ekonomi yang satu akan mengakibatkan peristiwa yang lain peristiwa ini merupakan akibat dari peristiwa yang pertama dengan demikian kejadian ini tidak dapat berlaku sebaliknya ada yang bisa ngasih contoh enggak? hubungan sebab-akibat dari peristiwa ekonomi yang satu menyebabkan peristiwa ekonomi yang lain misalnya ada yang bisa memberi contoh enggak? sederhana saja ya misalnya halo? Mbak Ara mungkin bisa memberikan contoh? disini kan tadi ya ketika kita sudah membahas mengenai apa namanya? hukum ekonomi jadi hukum ekonomi itu adalah ketentuan ternyata ketentuan-ketentuan yang disitu itu menerangkan menerangkan apa? menerangkan pola-pola suatu kejadian atau peristiwa-peristiwa ekonomi jadi ternyata peristiwa-peristiwa ekonomi itu memiliki pola nah hukum ekonomi itulah yang dia itu isinya berisi dengan berisi ketentuan-ketentuan yang isinya itu menerangkan pola-pola peristiwa ekonomi tersebut nah disini tadi kan kita membahas menyinggung mengenai hubungan-hubungan gitu kan hubungan-hubungan antar suatu peristiwa dan peristiwa yang lain dalam perekonomian misalnya disini ada hubungan sebab akibat yang mana artinya adalah hubungan peristiwa yang satu atau peristiwa ekonomi yang satu akan mengakibatkan peristiwa yang lain ada yang bisa memberi contoh misalnya mas Vicky atau mbak Naisya halo disini lagi koneksinya bentar kabur-kabur oke contohnya adalah seperti ini ya misal sebagai contoh misalnya hubungan antara menjangkitnya hama padi dengan penurunan produksi padi jadi apabila tanaman padi terserang hama penyakit kan ya maka produksinya pun kan akan turun nah hubungan ini tidak dapat berlaku sebaliknya misalnya kenapa tidak bisa berlaku sebaliknya tadi contoh misalnya hama padi ya hama padi menyebabkan produksi turun nah kalau produksi turun kan tidak bisa menyebabkan tadi ya hama padi kan tidak bisa jadi hubungannya itu satu arah hubungan sebab akibat yang mana dia hubungan peristiwa ekonomi yang satu mengakibatkan peristiwa yang lain namun peristiwa ini tidak dapat berlaku sebaliknya contohnya tadi misalnya hubungan antara menjangkitnya hama padi dengan penurunan produksi padi nah apabila tanaman padi terserang hama penyakit maka produksi akan menurun namun hal ini tidak berlaku sebaliknya gitu kan lah penurunan produksi padi tidak menyebabkan naiknya hama penyakit nah tidak berlaku sebaiknya kan nah dengan demikian hubungan antara jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan harga apabila jumlah uang yang beredar itu bertambah maka harga-harga barang akan naik ini contoh yang kedua contoh yang kedua jadi contoh yang pertama tadi misalnya hama padi hama padi menjakitnya hama padi maka akan berakibat pada penurunan produksi padi nah tapi produksi apa namanya penurunan produksi padingan tidak menyebabkan naiknya hama padi kemudian contoh yang kedua contoh yang kedua adalah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu banyak ya hal ini kan dapat menyebabkan peningkatan harga nah apabila jumlah uang yang beredar itu bertambah maka harga-harga barang akan naik seperti yang saya jelaskan tadi ya nah hal ini tidak dapat berlaku sebaliknya yakni kenaikan harga barang tidak menyebabkan jumlah uang yang beredar semakin banyak contohnya tadi yaitu hubungan mengenai sebab akibat contohnya yang gampang tadi hama padi kalau misalnya masalah uang beredar uang beredar bingung ya contohnya yang gampang adalah menjangkitnya hama padi itu dapat menimbulkan penurunan produksi padi nah namun penurunan produksi padi itu tidak menyebabkan naiknya hama penyakit jadi hanya satu arah itu hubungan sebab akibat kemudian yang kedua ada yang namanya hubungan fungsional yaitu hubungan saling mempengaruhi yakni hubungan dua peristiwa atau lebih yang saling mempengaruhi nah peristiwa yang satu mempengaruhi peristiwa yang lain dan sebaliknya itu yang namanya hubungan fungsional jadi dua arah disini sama-sama sama-sama hal satu menyebabkan yang lain namun kalau yang hubungan sebab akibat itu hanya satu arah kalau hubungan fungsional itu terjadinya dia mengakibat dua arah yang satu si A menyebabkan si B si B dapat menyebabkan si A itu yang namanya hubungan fungsional contohnya adalah hubungan antara permintaan barang dan harga nah apabila permintaan barang naik maka harga akan naik seperti hukum permintaan ini bunyi hukum permintaan nah sebaliknya apabila harga naik permintaan akan berkurang dalam hal ini pada satu sisi permintaan mempengaruhi harga dan pada sisi harga dapat mempengaruhi permintaan itulah yang disebut dengan hubungan fungsional jadi hukum dari bunyi dari hukum permintaan itu tadi dapat dikatakan dengan hubungan fungsional begitu pun dengan hukum penawaran nah perlu ditekaskan disini bahwa hukum ekonomi dapat berlaku jika memenuhi syarat-syarat tertentu nah menurut para ahli hukum ekonomi itu bersifat hipotesis hipotesis yang namanya hipotesis itu ya hipotesis itu yang namanya hipotesis adalah dugaan artinya hukum ekonomi berlaku apabila keadaan di luar sama dengan keadaan sewaktu menyusun hukum itu nah dengan perkataan lain maka hukum ekonomi itu berlaku cetris paribus yaitu artinya syarat atau anggapan bahwa faktor-faktor yang lain yang turut mempengaruhi adalah tetap dan tidak berubah jadi hukum hubungan fungsional misalnya hukum penawaran dan hukum permintaan tadi itu disebut juga hukum fungsional karena hukum penawaran tadi bunyinya seperti itu dan hukum penawaran tadi bunyinya seperti itu gitu kan nah namun kan ada ada apa namanya kemungkinan-kemungkinan yang mana hukum penawaran itu tidak lagi berlaku atau hukum permintaan itu tidak lagi berlaku nah disini yang kita pelajari adalah kita mengasumsikan bahwa faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran itu dia bersifat tetap atau cetris paribus yang sudah kita belajar sebelumnya maka hukum penawaran atau hukum permintaan itu bisa dikategorikan dengan hubungan fungsional nah apabila hukum permintaan dan penawaran sudah tidak berbunyi seperti itu maka dia tidak masuk dalam hubungan fungsional oke kayaknya kalau saya terangkan advance malah bingung jadi gampangnya tadi ya kalau hubungan sebab akibat itu dia satu arah kemudian hubungan fungsional itu dia dua arah seperti itu hubungan sebab akibat itu si A mempengaruhi si B namun si B tidak bisa mempengaruhi si A nah kalau hubungan fungsional si A dapat mempengaruhi si B si B dapat mempengaruhi si A itu seperti itu oke jelas ya disini ya mengenai hubungan-hubungan antar suatu peristiwa dalam apa namanya hukum ekonomi mbak Naisya mbak Ekonomi mbak Cahasa mbak Ara mas Viki jelas ya mbak Rokatunjana jelas oke jelas ya mbak Cahasa manci ini waktunya kurang berapa menit kayak gini melihatnya selanjutnya kita belajar mengenai ilmu ekonomi dan kemakmuran nah sekarang saya tanya coba kita sebutkan kebutuhan kita saat ini dan apakah Anda ingin semua kebutuhan kita itu dapat terpenuhi tentu ya karena bukan hal asing bagi kita bahwa setiap orang dalam kehidupannya berkeinginan untuk hidup layak hidup enak kemudian tercukupi gitu kan dengan baik tanpa banyak mengalami kesulitan untuk memperolehnya sehingga kita bisa merasa puas tenang kemudian tentram dalam hidup ini nah tujuan mempelajari ilmu ekonomi tidak lain agar dapat membantu masyarakat dalam memacakan masalah berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan tadi jadi tujuan ilmu ekonomi adalah membantu masyarakat dalam memacakan masalah berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup jadi kan ketika kita ingin memenuhi kebutuhan hidup kita itu kan kita melalui atau menghadapi berbagai banyak masalah nah tujuan kita mempelajari ekonomi adalah untuk membantu tadi membantu dalam memecahkan masalah kita dalam pemenuhan kebutuhan nah terus pertanyaannya adalah apakah dengan mempelajari ilmu ekonomi dapat diartikan bahwa kehidupan manusia dapat mencapai kemakmuran ada yang bisa menjawab enggak apakah dengan mempelajari ilmu ekonomi dapat diartikan bahwa kehidupan manusia dapat mencapai kemakmuran dengan kita belajar ilmu ekonomi nah mbak Darsem mengatakan bisa nah penjelasannya seperti ini ya pencapaian kemakmuran dalam kehidupan manusia dan masyarakat itu bukan perkara yang mudah itu perkara yang sulit sekali nah setiap orang apabila sudah merasa cukup kebutuhannya akan makan minum pakaian kemudian rumah kemudian bisa beli tv mobil belum tentu disebut makmur kenapa karena baru satu aspek saja yang terpenuhi sedangkan pada aspek-aspek yang lain itu belum tentu terpenuhi nah sehubungan dengan itu perlu dipikirkan langkah-langkah tertentu sehingga dapat tercapai pemenuhan segala kebutuhan segenap anggota masyarakat jadi tadi ya ketika kita sudah punya makanan minuman rumah dan sebagainya itu tadi belum bisa dikatakan makmur karena baru satu aspek yang terpenuhi sedangkan pada aspek yang lain belum tentu terpenuhi misalnya contoh kesehatan misalnya nah itulah yang dinamakan tadi jadi pencapaian kemakmuran itu tidak bukanlah perkara yang apa namanya gampang atau mudah itu ternyata sulit karena mencangkut beberapa aspek tidak kalau misalnya kita apa namanya ya namanya makmur itu tidak ketika punya pakaian baju rumah dan televisi atau hp misalnya dan lain-lain itu tadi itu belum tentu kita dikatakan makmur ada banyak hal yang yang mana harus dipenuhi oleh manusia agar kita dikatakan makmur nah sumbangan ilmu ekonomi berkenaan dengan peningkatan kemakmuran masyarakat terbatas pada kemakmuran material saja jadi ilmu ekonomi itu hanya dapat intinya membantu manusia untuk meningkatkan kemakmuran terbatas pada kemakmuran material contohnya tadi pemenuhan intinya material berubah dengan uang berkenaan dengan pencapaian kemakmuran material diperlukan perancangan langkah-langkah yang sistematis dan pertimbangan yang masak langkah-langkah tersebut didasarkan pada masalah yang sedang dan akan muncul disertai hipotesis atau dukaan dan asumsi sehubungan dengan masalah yang ada disinilah ilmu ekonomi memegang peranan tanpa bantuan ilmu ekonomi maka akan sulit mencapai ketetapan langkah yang dapat dipertanggungjawabkan namun bukan berarti dengan peranan ilmu ekonomi itu kemakmuran pasti tercapai belum berarti karena banyak aspek tadi ilmu ekonomi hanya memberikan tawaran-tawaran yang rasional atau yang rasional ya tau kan ya kata-kata rasional kan ya untuk selanjutnya tergantung pada profesionalisme dan kredibilitas pihak-pihak yang berkepentingan jadi jawabannya adalah apakah dengan pelajari ilmu ekonomi dapat diartikan bahwa kehidupan manusia dapat mencapai kemakmuran nah ternyata ketika kita membicarakan masalah kemakmuran itu kompleks tidak hanya ketika kita kebutuhan material terpenuhi maka kita dikatakan makmur gitu kan namun dikatakan tadi ilmu ekonomi itu hanya bisa membantu manusia untuk memenuhi kemakmuran salah satunya dari satu aspek yaitu dari aspek material seperti itu jadi jawabannya adalah apakah dengan pelajari ilmu ekonomi dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dapat mencapai kemakmuran adalah tidak semudah itu karena ilmu ekonomi hanya dapat membantu kemakmuran masyarakat atau manusia dari segi material saja seperti itu ya mbak darsem jawabannya nah disini kita menurut wanakut terdapat lima tujuan mempelajari ekonomi berkenaan dengan membantu memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan hidup yang pertama adalah tingkat pengerjaan yang tinggi yang pertama adalah tingkat pengerjaan yang tinggi yaitu membantu memecahkan masalah dalam ketenaga kerjaan kemudian pengangguran kemudian tingkat upah kemudian kesempatan kerja dan hubungan kerja yaitu pengerjaan yang tinggi adalah hubungannya tadi dengan ketenaga kerjaan contohnya adalah membantu pemacaan masalah dalam hal ketenaga kerjaan kemudian pengangguran tingkat upah kesempatan kerja dan hubungan kerja kemudian yang kedua ada stabilitas harga yakni berkembangan berkenaan dengan yang namanya harga ya jadi berkenaan dengan bagaimana usaha pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah harga kemudian inflasi kenapa agar tidak merugikan masyarakat dan negara sekarang ya kemudian yang selanjutnya C ya efisiensi yakni bagaimana perhitungan antara input dan output apa yang diterima dan apa yang keluar ya antara sumber produksi dengan hasil jadi bagaimana kita memperhitungkan input dan output dalam sumber produksi dalam ini ya proses memproduksi sehingga itu dapat terjadi suatu efisiensi nah membantu para pelaku ekonomi dan masyarakat agar lebih menguntungkan dalam pemakaian sumber produksi kalau efisiensi disini hubungannya arat dengan sumber produksi dan dengan hasil bagaimana kita menggunakan sumber produksi yang seminimal mungkin namun hasilnya semaksimal mungkin bentar saya minum dulu ya kemudian yang ke D distribusi pendapatan yang adil yang artinya adalah kecenderungan untuk bergerak ke arah pendapatan yang merata jadi diharapkan menurut wanakot tadi terdapat tujuan untuk dalam mempelajari ekonomi salah satunya distribusi pendapatan yang adil jadi disini diharapkan pendapatan masyarakat dalam satu negara itu merata kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi yakni ilmu ekonomi yang membantu memberikan dasar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jadi diharapkan ketika kita mempelajari ilmu ekonomi maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi kenapa karena kita tahu konsep-konsepnya kita tahu langkah-langkah untuk menyelesaikannya seperti itu jadi diharapkan kita bisa membantu atau ilmu ekonomi dapat membantu dasar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang artinya adalah pembangunan ekonomi jangan sampai merusak kelingkungan dan harus bijak oke sampai sini dulu ya pelajaran kita malam ini kita sampai pada ilmu ekonomi dan kemakmuran selanjutnya kita akan membahas mengenai tinjuan ilmu ekonomi dalam praktik ada dalam politik ekonomi kemudian kita akan membahas prinsip ekonomi dan motif ekonomi nah mbak ratna suliani kok cepat banget ini kita sudah 90 menit malam mbak apa apa mau saya ekonomi lagi sampai apa namanya selesai kemalaman misi ya kan soalnya tadi tadi kita nunggu teman-teman kita itu ada sekitar 20 menit dan ini saya sudah eksten sekitar 20 menit juga ini jadi kita tutup aja ya pelajaran malam hari ini kita lanjutkan di minggu depan oke ma halo oke marilah kita tutup pelajaran malam ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua soalnya tidak tahu kalau ada kelas malam ini kemarin sudah saya kasih tahu ya ke mbak Karisma sama mbak Ririt yang kalau gak salah dan tadi juga saya udah post ya kalau malam ini ada kelas ya pokoknya kalau ekonomi hari Senin tidak ada kelas eh hari Senin Sabtu tidak ada kelas pasti minggu dan saya bisanya kebanyakan jam 10 mbak oke ini tinggal 1 menit nanti kalau kita ngobrol bisa di ini ya dilanjutkan di chat di facebook ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat istirahat selamat menikmati